Ini telah hadir bersama kami dari Direktur JEMU Wartawan Republik Aceh dan Ketua Mes Masyarakat Ekonomi Serah Aceh-Eceh yang ada merangkap juga sebagai zaman dan muda kebukti Aceh-Eceh yaitu Bapak Muslim Marais SEMM Kami akan bekerjasama untuk menemukan atau mendapatkan rekom ISO supaya nanti petani yang kami pina 32 gedung lebih bisa langsung produksi seperti apa tanggapan dan dukungan dari Bapak Ketua Mes silakan Terima kasih kami sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Serah Aceh-Eceh kepada Nabi Dayang sangat tertarik apa yang disampaikan oleh INW yang telah dapat dilihat oleh tentu ini seimpotensi yang menjadikan dan apalagi dari banyak jelasan berikut pesantren banyak salafi atau pesantren modern tentu dari untuk menjadi pesantren yang mandiri maka dikumpulkan suatu omset atau pendapatan untuk bisa memasihkan dan bisa menolak pesantrennya jadi ini satu peluang investasi yang kami kira ini adalah peluang investasi yang perlu kita berdayakan kalau kita melihat investasi yang walet seperti yang disampaikan yang masih sekali investasi yang bisa memasihkan kami berharap ini mempunyai kecamatan berlalu banyak desa baik-baik-baik desa pemerintah yaitu pesantren yang ada di kecamatan untuk kegiatan di kecamatan kita ingin masuk juga ke pesantren-pesantren lebih-lebih lagi kalau memang butuh bantuan dari kita kita bantu kita perlu disosiasikan kepada masyarakat dari setiap mana dan kemampuan dan kemampuan dan sebagainya saya menyakinkan bahwa ini adalah satu investasi yang berjadikan kami di masyarakat oke terima kasih pak jadi IHJMW melakukan dari konstruksi dari bangunan dasa sampai selesai bisa terus setelah baikpun dari bangunan gunung yang sudah ada kita juga menyediakan semua hal contoh dari pihak parfum khususnya parfum untuk penyemprotan di dalam buah itu itulah merek IHJMW jadi kita menyediakan semua kebutuhan di dalam gunung contohnya sweater wire ampli masuk suara panggil dan juga suara kita sudah bisa menyediakan itu semua sudah ada di kantor kita sudah semua sudah ada tinggal lagi kita untuk maju kita membahas dengan masyarakat yang ada di Minam ayo sama-sama ini peluang yang sangat bagus karena kenapa kita bilang peluang sangat bagus dulu orang-orang yang punya gedung itu sangat tertutup jangankan kita jangankan kita masuk ke dalam gedung kita tanya saja tidak berani nah sekarang mempunyai gedung sendiri malah dua siapa yang ingin belajar oh saya gak mampu saya buat banyak mengeluarkan modal ayo belajar belajar oh kami gak tahu ada gedung yang udah produktif udah ada yang baru siap tiga bulan ini udah ada ayo kita sesama lihat belajar buat sendiri bisa juga cuma harus ada bimbingan dari Jaya beliau adalah sebagai kedua mes kabupaten Aceh Jaya sangat menghimbau untuk masyarakat supaya berinvestasi ke dalam dunia walid dan itu sangat menjanjikan dan kami dari Jasa Mertiara Walid siap membimbing membina gedung walid sampai berhasil sukses semuanya dan hasilnya harus sempurna oke segini cuma hanya satu kreset kecil gak nyampe harganya mencapai satu jutaan ini memang sangat menjanjikan untuk bisnis masa depan kalau ini harganya 4 juta kalau ini 10 juta bedanya dimana pak ini ini kan patahan opal 10 juta kalau yang sempurna berapa 13.500 sayang sekali petani kalau misalnya sarangnya hasil produksinya berbentuk patahan atau sudut ya pak ini saja perbedaan ini 4 juta ini 10 juta pihak JNW ingin membenahi ini jangan ada yang ini seperti ini ini 4 juta yang ini 10 juta jadi makanya pihak JNW masuk langsung ke dalam gedung untuk membenahi semua baik pembinaan itu sendiri seperti apa JNW setelah membangun atau rekonstruksi gedung petani setelah siap gedung walet kita bangun kita memberikan garansi selama setahun intinya kita bimbing sampai berhasil karena insyaallah kalau walet ini kita lihat dari jensi yang sudah kita lakukan selama 32 gedung 6 bulan cuma itu insyaallah sebagaimana dengan produksi dari walet masyarakat apakah ditampung oleh JNW atau mereka mencari penampung sendiri pihak JNW mengambil ini menampung semua berapa yang ada dari 1 sampai 2 selamat silakan menurut petua mes tentang panen walet sebaiknya seperti apa agar kita tetap menjaga ekonomi syariat dan juga hasil panen semoga semakin berkah masalah walet adalah investasi yang bisa menyatikan jadi kenapa pun masukkan ketika hasil panen jatuh ada hak-hak orang lain yang menurut istri dari panen tersebut ini memang harus diaklukin kalau dalam sistem walet memang ada kekhususan dalam untuk mulia tersebut kami sebagai ketua masyarakat ekologi istri sangat mengharapkan investasi ini bisa berjalan dengan baik semoga keberkahan yang harus kita cari bahkan untuk menjadi keberkahan tentu ada hak-hak yang harus kita memilih bagaimana yang dilakukan oleh JEMU terhadap pemberian hak aneh-hatim untuk fakir miskin yang sudah panen seperti apa yang sudah kita lihat setelah dia jual langsung orang buat ini ini untuk aneh-hatim ini untuk fakir miskin termasuk jandar dapat di sepuluh begitu panjang langsung dikasih malah burunya lebih banyak lagi waktu malam kita masuk udah di dalam buah ngeri kita lihat itulah hasil dari keberkahan mereka oke mungkin ini sebuah peran strategis sinergi antara GMW masyarakat MES dan Kodani Walid untuk saling memperhatikan anak yatim dan fakir miskin apakah kedepannya ada rencana semacam mau dibuat koperasi untuk menjelaskan lebih resmi atau seperti apa silahkan Bapak Ketua Mas selama ini kami di penerbit kopi ini namun kita melakukan keadaan yang harus kita laksanakan tentang pemerintah ekonomi masyarakat dan ini adalah potensi untuk pemerintah ekonomi masyarakat melalui budidaya secara awal karena kita melihat di keupatan dan khusus di Kecamatan banyak utensi yang selama ini utensi masyarakat dari gua-gua tapi sekarang sudah meramakan kegenung-kodong dan banyak genung-kodong yang terlantar itulah yang kita berdayakan kegenung-kodong masyarakat ini banyak terima kasih terima kasih terima kasih